selamat pagi para pencinta budidaya tanaman cabai dan para petani dimanapun berada salam satu hobi dan satu profesi di video kali ini kami akan berbagi sedikit tentang masalah pertumbuhan tanaman cabai pada saat masa vegetatif bahkan tanaman cabai terlihat sangat kerdil kita pasti pernah melihat ataupun pernah mengalaminya tanaman cabai tidak mau tumbuh seperti biasanya atau tidak mau tumbuh secara normal nah dalam video kali ini kami akan mengupas tautas penyebabnya apa dan solusinya bagaimana inilah tiga kesalahan petani saat awal masa tanam sering kita lihat kenapa tanaman bisa kerdil dan tidak mau tumbuh sebagaimana mestinya bisa jadi mungkin kita sudah melakukan tiga kesalahan ini saat awal masa tanam yang pertama yaitu kebanyakan memberikan kalium sebagai pupuk dasar karena kalau kalium terlalu tinggi bisa mengganggu perkembangan awal vegetatif tanaman jika kita memberikan kalium terlalu tinggi jika kita memberikan kalium terlalu tinggi batang tanaman akan cepat mengeras dan mengkayu serta menghambat pertumbuhan batang utama dan tunasnya yang kedua yaitu melakukan penyemprotan fungisida berbahan aktif golongan triazole seperti difenokonazole atau propiconazole saat awal vegetatif mahan aktif memiliki fungsi sekunder sebagai zat penghambat pertumbuhan tanaman yang mana bakal menghambat pertumbuhan vegetatif seperti penghantian pemanjangan batang dan ranting yang ketiga yaitu kurang antisipasi terhadap hama penyakit dan stres saat pindah tanaman seharusnya sejak 7 hari setelah masa tanam tanaman sudah diberikan insektisida fungisida dan stimulator tanaman dosis rendah kalau saya disini untuk mengantisipasi hama saat awal masa pertumbuhan tanaman saya memakai insektisida berbahan aktif imidacloprid untuk pengendalian fungisida saya disini menggunakan andrakol terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton like dan subscribe di channel kami itulah sedikit pengalaman dari kami semoga bisa bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih